Intro Audio nya Oke jelas ya Kita akan mulai Press conference launching single Bulan Gerindu Oke Boleh disana teman-teman media Yang sudah hadir disini Ya oke Ya satu teman-teman media Ya pasti buat bosku Dan ibu saya Assalamualaikum Saya guru Selamat Bismillah Semoga lancar Amin Dan kalian bisa bermanfaat Dan didengarkan dengan pendekat musik yang baik Baik Kita akan mulai Tentunya kembali kita akan bertanya kepada Gus Shoki Yang telah menciptakan single Yang berjudul Bulan Dirindu Dan ini pas banget komennya ya Dimana dalam menangka menyambut Bulan Ramadhan Yang tinggal dua hari lagi Dekati hari Jumat Dan lagu ini Kesejukan kedamaian Dan kita dengar langsung dari Gus Shoki Silahkan Silahkan boleh diceritakan Mengenai Lirik-lirik yang ada di Bulan Dirindu Dan Bulan Dirindu Dan tentu juga cari Tapi kami komen kami juga Masih agak groggy Santai aja ya? Dimana? Pengennya santai Dari semalam dia santai Dari semalam dia santai Ada tim media nanti bertanya Gus Shoki Nanti Gus Shoki menjawabnya mungkin Oke Baik Kita buka Dua pertanyaan dulu ya Untuk media Bisa bertanya langsung ke Pencipta Sliker Redbus juga Penyanyi Dan juga Dan cari juga Kita akan buka Dua pertanyaan untuk sesi pertama Silahkan ke perkan-perkan media yang ingin bertanya Yang cari Buat Gus Itu Saat pandemik Sudah Diberlakukan di Malaysia Atau sebelumnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Shooting video clipnya Sebelum pandemik Atau sesudah pandemik Itu Iya Itu sebelum ya Sebelum Sebelum tes Dede di Bandung Dibatukat Iya Sebelum Sebelum Pes Bibi Bandung Sebelum Pes Bibi Bandung Diterapukan Jadi pasti Tetap jaga jarak Tetap jaga jarak Berarti Single ini Memang Berapa bulan sebelum pandemik Sudah Sudah dikonsepkan Iya Sudah dikonsepkan Berapa lama Sebelum pandemik ini Kan cari Ini cuma Satu malam Cuma satu malam Karena memang Kita membeli Menjaga Menjaga Gitu Jadi Jadi konsepnya juga sederhana Kita di studio Saja Gitu kan Jadi bukan Video clip yang Seperti biasanya Jadi Cukup menarik juga Memang Iya Dalam kondisi Dalam kondisi seperti Saat ini Apresiasi yang Sangat luar biasa Ya masih MSI Masih Berkarya Terus 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 Juga Walaupun bukan Seorang Enter Enter Trainer Tapi Memang berkarya Menginspirasi Menginspirasi Penikmat Tusi Dan launching Dengan acara Seperti ini pun Sangat cukup menarik Dan kayaknya Ada keindahan juga Yang biasanya Launching Kita Dengan acara Yang berkumpul Banyak Tapi Sekarang Launching Kali ini Berbeda Ini cukup Bagi aku Cukup menarik Oke Saya tambahkan Kayaknya masih penasaran Jadi ini Sebelum memang Sebelum memperlaku Hal ini berlaku Dan memang Karena juga Memang Apa Jarak Tinggal Juga Kesibukan Jadi Saya berusaha Ya Artinya juga Maksa Jadi Penjadian Betulan Jadi Dengan waktu Sangat singkat Kalau Ini bisa Selesaikan Dan tetap Aturan-aturan Kita harus Kali-lati juga Hanya Walaupun Dalam situas Seperti ini Ada dengan Apa Ketusdian Konsultas Tekologi Yang ada Kita Dan Mudah-mudahan Ini juga Dia bisa Mendorong Pemimpin yang lain Yang mau Mau Berkarya Walaupun Dalam kondisi Seperti ini Semua Saya bisa Bisa Melakukan Tanpa Harus Menyabrak Turan-anturannya Kenapa harus MSI Kenapa harus Masuk MSI Kenapa harus Mas Charlie Kenapa MSI MTSC Mas Charlie Yes Karena Karena Apa ya Kebetulan Les Colby Sendiri Aku Tiba-tiba Dipercaya Untuk Megang-megang Di Musik Dan Kebetulan Memang Aku sendiri Sekarang Pidari Memang Ada Sama Bos Barat Sendiri Memang Kerjasama Sama MSI Sendiri Dari setiap Band-nya Dari aku Pibadi Jadi Dalam Kondisi saat ini Yang Paling Sangat Mudah Dan Sangat Cepat Untuk Bisa Bekerjasama Dengan Baik Sama MSI Dan Bos Daud Sangat Merespon Cukup Cepat Walaupun Memang Semuanya Seba Itu Untuk persiapan Abung Persiapan Segal Seperti ini Itu Menadap Tapi Bos Daud Sangat Cukup Respek Dan Sangat Cepat Untuk Menangkapi Semuanya Ya Ada lagi Bagaimana Ya Bagaimana Bos Daud Bagaimana Bagaimana Bulan Ini Kalau saya Lagunya Begitu Luar biasa Ya Karena Lagunya Itu Benar-benar Bisa Dihayati Bisa Diresepi Apalagi Menangkapi Lagunya Sahyam Itu Simple Gampang Tapi Mengena Ya Singkat Padahal Tapi Mengena Banget Dan Lagu Ini Mudah Dihafal Dan Mudah Diikutin Saya Yakin Lagu Ini Bisa Booming Sudah Mudah Bagaimana Watar Lari Bering Lagu Ini Bisa Viral Ke Seluruh Dunia Amin Bisa Mengangkat Gini Ada Gini Anggir 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 Tama lagi Gus Gus Membuat Mini album ini Ijin dulu Sama Bapak Artinya kan Mungkin Ada Super Bapak Atau Gita Bapak 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 Jangan serius Terus Kedua Kenapa Memilih Charlie Kan banyak Pemain musik Banyak Yang bantu Saya Bain-bain lain Kenapa Ke Charlie Karena Ada ketakatan Emang pernah ketemu Atau Eh Gonduk suka dengan 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 dunia ini Atau seperti apa Makasih Gus Ya Saya ini kan Orang Di dunia ini Memang Bukitnya Ya Atau Belantara Ya Memang Saya dengan teman-teman Tadi mungkin Kang Charlie Selalu sebut Reskologi Ada Apa Komunitas Namanya Lembaga seni Kolaborasi Budaya Indonesia Yang kita harapkan Nah Sebutkan untuk Bancara Negara Jadi Bukan Ya Seri Beberapa Saya Hilaf bikin lagu Ya Ini direspon Teman-teman Didiskusikan Terus Ya Ya Ketemu cocok Tentang istrinya Suka masuk Ya Terus Perkenan dengan lagu saya Suka Tanya Lebih Lantuan Jadi ini mudah-mudahan bisa menghibur dalam situasi yang seperti ini, karena SKORG juga punya tagline yang cukup bagus juga untuk di kondisi seperti ini. Bagi Indonesia sedia, sehat, bahagia. Lihat ini ya, tagline-nya. Makanya kita bagaimana, kita harus sedia. Seria, sehat, bahagia. Ya, langkahnya sedia, setia kalau kalau. Setia. Jadi apa oke ya, Gus? Apa? Apa oke ya? Gimana kata saya? Ya, sukses, Gus. Ya, sukses. Ya, ya. Jadi nantikan setelah peluncuran Seagull Perdana Bulan Gerindu dan doakan dalam waktu dekat, masih di Bilata Madan, akan diloncinkan juga mini album. Jadi ada beberapa penyanyi yang lain juga ya. Akan ada kolaborasi penyanyi yang akan dilibatkan ke situ. Jadi setelah cari, ada juga posisi lainnya yang akan berpartisipasi ya tentunya. Oke. Oke. Nantikan. Kecintaan dipertanggungan Ramadan. Dirindu. Album. Cintaan. Syofi Maruf Amin. Iya. Sekarang mungkin bisa kita ambil foto jaga jarak ya, secara di tengah, untuk menutup acara Presiden pada hari ini. Ya. Tadi bisa di lebih suh? Ya. Ya kan foto bertiga? Ya. Mungkin berdiri di atas ya? Sebuah video-anakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa.